Kita ketemu lagi, untuk hari ini kita membahas tentang cara mengukur arus AC dan DC Kita akan membahas tentang perangkat-perangkat yang ada di sekitar kita Yang merupakan input AC kemudian dirubah menjadi DC Jadi terbentuknya DC itu dikarenakan adanya AC Jadi arus DC itu dikarenakan ada arus AC Baik kita masuk ke materi Kita mulai dari pembahasan pembangkit listrik atau generator Perangkat yang ada di sekitar kita, di rumah, di kantor atau dimanapun Itu bersumber dari tegangan PLN Nah di PLN sendiri itu bermula dari pembangkit listrik atau generator Nah maka mesti kita mulai dari generator Karena tegangan yang masuk ke rumah kita itu bermula dari generator PLN Generator adalah alat yang berfungsi mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik Nah arus listrik atau alternating current atau AC Diasulnya dihasilkan dari hasilkan dari hasil induksi elektromagnetik Di mana generator itu Merupakan sumber listrik utama Pembangkit listrik Kemudian Dalam generator itu berisikan lilitan kawat yang berdekatan dengan kutub magnet permanen Yang secara ilustrasi ditampilkan pada gambar Di gambar itu ada magnet merah dan hijau Magnet permanen Antara utara dan selatan ini Terjadi gaya gerak magnet Jadi Saat kita belajar magnet itu di SMP Di sana diajarkan garis-garis gaya magnet Magnet diberi serbuk besi Maka akan terdapat gaya gerak magnet Ada garis-garis magnet yang muncul Nah serbuk besinya dalam eksperimen itu biasanya dari Inti magnet Kumparan Anten di radio itu biasanya dihancurkan itu jadi serbuk magnet Serbuk besi Nah Bila garis-garis magnet ini dipotong oleh kumparan Seperti ilustrasi itu Kumparannya berputar Dalam Gaya gerak magnet Nah ternyata dalam kumparan Tadi itu muncul Gaya gerak listrik Jadi kalau ada kumparan Digerakkan dalam magnet Maka kumparan itu bertegangan Dan itu juga sesuai dengan ilustrasi di gambar Perubahannya tegangan mulai tegangan naik Kemudian turun Dari positif ke negatif Positif ke negatif Nah ini namanya alternating current Dari tegangan Perubahan tegangan yang Perubahan arus Yang berubah-ubah Ini alternating current Atau arus yang berubah-ubah Nah sekarang saya tampilkan Gedung yang sesungguhnya Yang bangunan yang sesungguhnya Nah ini Merupakan pembangkit listrik Atau generator Yang di Semarang mungkin sudah tahu itu Di Pelabuhan Tanjung Emas Dan kapasitasnya cukup besar Pembangkit listriknya Mencakup Uap Gas Dan kombinasi gas dan uap Ya itu gambar gedungnya Alat Generatornya Nah inilah yang Membangkitkan Listrik Yang Mendistribusikan listrik Se Jawa Tengah Mungkin juga Se Jawa Bali juga Sekarang sistem distribusi Sistem distribusi Tenaga listrik Ya Dari Pembangkit listrik tadi Gas Uap Dan kombinasi gas dan uap Ya Kemudian didistribusikan Tenaga listrik yang dihasilkan Menghubungkan pusat pembangkit listrik Yang nomor 1 Ya Dengan konsumen Konsumen itu masyarakat Ya kita ini masyarakat Lalu Nomor 1 Disitu Adalah pusat Pembangkit listrik Ya atau Generatornya Atau Indonesia Power Kalau di Semarang itu Nah perusahaannya Indonesia Power Nah disanalah Generatornya Kemudian dari Generator listrik itu Melalui jaringan Distribusi Atau sistem distribusi Ya Ada Jalur-jalur listrik Yang ada di sepanjang jalan Nah itu Nah itu sampai ke rumah kita Nah Semakin jauh Posisi dari Generator Maka titik terjauh itu Tegangannya akan Semakin turun Ya Jadi semakin jauh dari generator Ya tentunya Tegangannya sudah habis Di perjalanan Distribusi Ya Begitu sampai ke ujung Nah itu tegangannya Semakin turun Biasanya Nah Di titik terjauh Itu biasanya Disupli oleh Busat generator Yang lain Ada Pembangkit listrik Di Jawa itu Banyak sekali Ada Pembangkit listrik Pertanaga air Yang Cukup Banyak Jadi lebih dari Satu Nah Indikatornya Kalau Posisi sudah jauh Dari generator Biasanya pada Jam-jam Sore Jam 6 Itu tegangannya Sudah Turun Kalau pagi Kalau pagi sampai siang Tidak masalah Tegangan 220 Tapi begitu sore Semua rumah sudah Nyala Jadi semua rumah Di sepanjang generator Sampai titik terjauh Itu biasanya sudah habis Sudah turun Sehingga tegangannya Biasanya tinggal 118 Semula kan 180 Semula kan 220 Nah Begitu titik terjauh ini Sudah Sore Maka tegangannya tinggal 180 Kurang dari 120 Kurang dari 220 Nah Dengan demikian Kita mesti Sikap Mempunyai sikap yang positif Kalau rumah kita Begitu sore Turun jauh Nah ini berarti Kita Berada di titik terjauh Dari generator Nah Maka kita Menyikapinya Positif Kita mesti Menyiapkan Stabilisator Tegangan Misalkan ya Saat tegangan Turun Menjadi 180 Ya Kita hubungkan Ke Stabilisator Menjadi 220 Kembali Dan Kita mesti Siap Dengan perangkat-perangkat Elektronik Yang kita gunakan Mungkin Kita pilih Yang Voltage Tegangan Inputnya Itu otomatis Ya Antara 100 Sampai 220 Kalau Perangkat Elektronik Kita itu Langsung Hanya 220 Nah Biasanya Pada saat Sore Tegangan Sudah Turun Alat Elektronik Kita Yang semula Dapat Yang semestinya Dapat Tegangan 220 Namun Mendapatkan Tegangan Yang turun Yaitu 180 Efeknya Peralatan Elektronik Kita Tidak Bekerja Dengan Baik Sehingga Kita Menyikap Positif Kalau Posisi Kita Sudah Jauh Dari Generator Carilah Peralatan Elektronik Yang mempunyai Tegangan Otomatis Ada Perangkat Elektronik Yang Tegangannya Antara 100 Sampai 220 Ada Misalnya Auto Voltage Nah Dengan Adanya Alat Ukur Yang Kita Pelajari Ini Kita Jadi Tau Peralatan Tegangan Listrik Di rumah Kita Turun Apa Tidak Dengan Alat Ukur Yang Kita Pelajari Hari Ini Jadi Kalau Kita Ingin Tau Tegangan Kita Yang Di rumah Itu Turun Apa Tidak Dari Mana Menggunakan Alat Ukur Yang Sedang Kita Pelajari Ini Dengan Alat Ukur Yang Kita Punya Misalkan Tegangan AC Pada Saat Tegangan Turun Untuk Memastikannya Kita Menggunakan Volmeter AC Baik Kita Lanjutkan Lagi Arus Alternating Current Atau AC Atau Arus Bolak Balik Jadi Arus Mengalir Yang Ke Rumah Kita Itu Adalah Arus Bolak Balik Kalau Anda Lihat Itu Siklusnya Bergerak Dari Kiri Ke Kanan Lalu Dari Kanan Ke Kiri Ini Tegangan AC Yang Mana Perubahan Arus Yang Berubah Ini Menjadikan Nama Dia Alternating Current Perubahan Arah Arus Ini Mempunyai Frekuensi 50 Hz Berarti Arus Mengalir Berubah Arah Setiap Detiknya Itu 50 Kali Jadi Setiap Detik Berubah Arah Arus Itu 50 Kali Maka Disebut 50 Hz Frekuensi 50 Hz Nah Indikatornya Adalah Lampu Bulam Itu Kelihatan Sekali Bergedip Dengan Bergedip Itu Menjadi Indikator Kalau Arus Yang Mengalir Adalah Tegangan KC Nah Kita Punya Perangkat Elektronik Di rumah Itu Pada Dasarnya Adalah Butuh Tegangan DC HP Laptop Kemudian Perangkat Elektronik Yang lain Itu Sebenarnya Butuhkan Tegangan DC HP Biasanya 4,7V Laptop Itu 12V Tentunya Menjadi Tegas Kita Untuk Merubah Input Tegangan Yang Dari PLN Itu Yang Masih Asing Untuk Kita Rubah Menjadi DC Sesuai Yang Kita Butuhkan Maka Kita Memerlukan Tegangan DC Dengan Menggunakan Adapter Nah Sekarang PLN Kenapa Tidak Langsung Supply DC Perlu Dipahami DC Itu Daerah Caron Arus Yang Terus Menerus Ini Membuat Distribusi Listrik Jadi Panas Kalau Dialiri Arus DC Maka Dari PLN Tidak Supli DC Arus DC Tapi Arus AC Dengan Harapan Tegangannya Itu Tidak Membuat Panas Kabel Karena Ada Perubahan Arus Alternating Current Sehingga Kabel Yang Digunakan Untuk Mendistribusikan Tegangan PLN Tidak Terjadi Panas Yang Merubah Ke DC Kita Sendiri Dengan Menggunakan Adapter Kita Lanjut Lagi Ada Juga Perangkat Adapter Yang Mempunyai Output Yang Beragam Tegangan DC Mulai Tegangan Kecil Sampai Tegangan Tinggi Kecil Maksudnya Antara Sekitar 3V 5V 7,5V 9V Dan 12V Kalau Yang Atas Ini Biasanya 12V Sementara Yang Bawah Ini Yang Barusan Saya Tampil Itu Bisa Dipilih Berapa Tegangan Yang Ingin Diperlukan Baik Kita Lanjutkan Lagi Nah Sekarang Kita Belajar Arus DC Adalah Arus Satu Arah Atau Direct Current Nah Ini Arus Yang Continue Arus Mengalir Satu Arah Setiap Betik Nah Ini Berarti Arus Yang Continue Ini Ini Kalau Terus Menerus Biasanya Kabelnya Panas Karena Aliran Arus Dari Elektron Yang Banyak Elektron Menuju Yang Sedikit Elektron Sampai Elektron Yang Banyak Ini Pindah Semua Ke Positif Sedemikian Hingga Antara Positif Yang Semula Positif Menjadi Negatif Sehingga Dua Ujung Ini Sama Sama Negatif Sehingga Sudah Tidak Ada Perbedaan Tegangan Lagi Nah Orang Mengatakan Baterainya Habis Nah Sekarang Kita Mempelajari Tentang Adaptor Yang Kita Pelajari Sekarang Awal Ini Adalah Inverter Karena Banyak Sekali Yang Menggunakan Inverter Kayak Adaptor Itu Berfungsi Untuk Adaptor Laptop Misalkan Itu Inverter Metode Yang Digunakan Adalah Sambung Putus Kekumparan Sehingga Mampu Menginduksikan Medan Elektromagnetik Untuk Menurunkan Tegangan Jadi Tegangan AC Kemudian Didesekan Atau Disarahkan Lalu Di hubungan Ke Trafo Dengan Cara Sambung Putus Jadi Tekan DC Dibuat Sambung Putus Sedemikian Hingga Sambung Putus Di Primer Menginduksikan Di Sekunder Dan Tegangan Di Sekunder Menjadi Tegangan Yang kita Butuhkan Sehingga Inputnya 220 Outputnya Bisa jadi 5V Atau 12V Jenis Ini Adalah Power Supply Switching Karena Sambung Putus Tadi Di Primer Jadi Di Primer Tegangan AC Didesekan Lalu Disambung Putus Dengan Frequensi Yang Lebih Tinggi Dari 50H Maka Di Induksikan Di Sekunder Jadilah Tegangan Output Di Sekunder Nah Transistor Ini sebagai Sambung Putusnya Sebagai Saklar Nah Output Tegangan Ditentukan Oleh Sambung Putusnya Transistor Lalu Yang Menyambung Putuskan Transistor Adalah PWM Pulse Wave Modulation Sehingga Transistor Menjadi Sambung Putus Untuk Mengalir Mengalirkan Dan Tidak Tegangan Pada Primer Trafo Sehingga Tegangannya Dihasil Di Sekunder Sesuai Yang Kita Harapkan Berdasarkan PWM Frekuensinya Itu Ini Dari 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 Atas Ke Bawah Dari Bawah Ke Atas Jadi Ibaratnya Itu Ada Perubahan Arus Di Primer Bisa Jadi Ada Aliran Ada Aliran Arus Adangkalnya Tidak Jadi Arus Mengalir Tidak Mengalir Tidak Kondisi Seperti Itu Akan Memberikan Induksi Ke Sekunder Jadi Perubahan Arus Di Primer Akan Menginduksikan Tegangan Di Sekunder Ini Ada Lagi Inverter Ada Rangkaian Rangkaian Inverter Kurang lebih Seperti Tampil Di Layar Jadi Ada Input 220 Lalu Masuk Ke Dioda Penyarah Disarahkan Bukti Kalau Penyarah Ada Kapasitor Disitu Kemudian Disambung Putus Transistor Di Sekunder Ada Dioda Penyarah Lalu Hasilnya Adalah Tekangan DC Biktinya Apa Ada Kapasitor Juga Di Ujung Trafo Ini Digunakan Untuk Step Down Atau Menurunkan Tegangan Sesuai Dengan Kebutuhan Sekarang Coba Kita Experiment Menggunakan Aplikasi Live Wire Ini Rangkaian Yang Menggunakan Aplikasi Live Wire Ini Ada Rangkaian Ilustrasi Yang Sama Seperti Yang Saya Bahas Tadi Ada Power Supply Ada PLN Didapetnya Arah Tekang DC Dialurkan Ke Trafo Lalu Disiceng Transistor Sekundernya Terdapat Duda Untuk Menyerahkan Tegangan Sekunder Yang Diharapkan Ini Kalau Saya Nyalakan Itu Adalah Tegangan Yang Disa Arahkan Jadi Disitu Terlihat Titik Yang Menuju Ke Osiloskop Itu Adalah Titik Di Trafo Terlihat Bahwa Tegangannya DC Padahal Inputnya AC Coba Ini Kita Putus Kita Ambil Di Titik Yang Lain Coba Kita Lihat Di Colektor Transistor Transfer Switching Coba Ini Kalau Dinyalakan Nah Itu Terjadi Sambung Putus On Off On Off Karena Frekuensinya Tinggi Kelihatannya Rapat Sekali Nah Coba Ini Kita Perjelas Coba Jadi Timper Diff Kita Berbesar Sehingga Rapat Mampu Menampilkan On Off Itu Terlihat Ada On Off Lagi Ini Di Posisi Transfer Switching Terlihat Transistor Collector Itu Terlihat Sekali Ada On Off Jadi On Off On Off Ada Tegangan Lalu Null Ada Tegangan Lalu Null Nah Itu Berarti Dia Sambung Putus Sambung Putus Gitu Terlihat Di Osiloskop Terlihat Yang Ada Di Siloskop Menggunakan Transistor Nah Bila Ini Diterapkan Maka Akan Muncul Tegangan Di Sekunder Sehingga Akan Terlihat Di Volometer Sebuah Sebuah Tegangan DC Yang Lebih Kecil Dari Tegangan 220 Nah Coba Kita Eksperimen Kan Lagi Switching Kita Lepas Nah Ini Sudah Tidak Ada Switching Lagi Anda Lihat Output Di Tekangan Sekunder Tidak Ada Tekangan Lagi Karena Tidak Ada Switching Maka Tidak Ada Tekangan Yang Di Induksikan Sehingga Tekangan Di Sekunder Null Jadi Yang Menimbulkan Tegangan Induksi Di Sekunder Itu Karena Ada Sambung Putus Tadi Nah Maka Dari Itu Maka Konsep Seperti Sambung Putus Ini Maka Disebut Power Supply Switching Nah Sekarang Kalau Saya Aktifkan Lagi Transistor Maka Tegangan Di Sekunder Akan Muncul Kembali Seperti Sebelumnya Nah Trafo Disini Adalah Menurunkan Tegangan Sehingga Kita Peroleh Input 220 Output Kurang Dari 220 Dan DC Nah Kita Lanjutkan Materinya Untuk Menurunkan Tegangan AC Menjadi DC Selain Pakai Inverter Power Switching Bisa Juga Menggunakan Trafo Stepdown Menggunakan Transformator Jadi Tidak Pakai Switching Tapi Langsung Adap Apa Nama Trafonya Jadi Trafonya Sudah Stepdown Dari 220 Menuju Ketegangan Yang Diharapkan Nah Ini Lebih Sederhana Daripada Rangkaian Sebelumnya Dan Ini Outputnya Juga Tertentu Tergantung Adaptor Trafonya Mulai Dari 0 3V 5V 7,5V 9V Dan 12V Dan Bisa Dari Itu Karena Pilihan Trafonya Hanya Itu Sehingga Tidak Bisa Dirubah Nah Sekarang Kita Tampilkan Rangkaian Pakai Level Lagi Yang Menggunakan Trafo Coba Ini Saya Tampilkan Ini Adalah Sumber Tegangan 220 Tegang PLN Masuk Ke Trafo Stepdown Lalu Output Tegangan Yang Kecil Ini Sesuai Dengan Harapan Bila Kita Hidupkan Nah Ini Tegangan DC Yang Diaselkan Bisa Langsung Kita Terperoleh Output 5V Karena Menggunakan Trafo Dengan Kombinasi Kumparan Yang Menghasilkan Tegangan 5V Jadi Anda Lihat Disitu Volumeter Sebelah Kiri Itu 220an Kemudian Volumeter Disebelah Kanan Itu 5V Jadi Volumeter Sebelah Kiri Mengukur Input Lalu Volumeter Sebelah Kanan Itu Mengukur Output Kalau Volumeter Sebelah Kiri Itu Volumeter AC Karena Mengukur Tegangan 220V AC Lalu Volumeter Yang Sebelah Kanan Itu Volumeter Tegangan DC Karena Mengukur Tegangan DC Dengan Demikian Kita Bisa Tahu Adapter Ada Jenis Switching Ada Juga Yang Penurunan Tegangannya Langsung Dari Trafo Yang Bersangkutan Baik Kita Kembali Ke Materinya Ini Ilustrasi Yang Menggunakan Transformator Ini Adapter Yang Menggunakan Trafo Yang Tadi Itu Menggunakan Switching Pakai Transistor Menggunakan Switching Kalau Pakai Trafo Tidak Pakai Transistor Karena Mengandalkan Trafo Yang Bersangkutan Tegangannya Juga Tergantung Trafo Yang Bersangkutan Jadi Adaptor Atau Mengubah Tegangan Atau Arus AC Menjadi DC Itu Ada Dua Konsep Yang Pertama Pakai Switching Yang Kedua Pakai Maksudnya Switching Perubahan Tegangan Ditentukan Oleh Frekuensi Switching Kalau Pakai Trafo Perubahan Tegangan Ditentukan Oleh Trafo Yang Bersangkutan Bila Pakai Trafo Tidak Bisa Dirubah Lagi Karena Sudah Fix Tegangan Yang Dihasilkan Tapi Kalau Pakai Switching Bisa Diatur Tegangannya Sesuai Frekuensi Yang Diberikan Pada Transfer Switching Ini Untuk Trafo Yang Switching Contoh Contohnya Adalah Seperti Yang Ditampilkan Di Layar Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Bisa Dilanjutkan Dengan Materi Berikutnya Baik Saya Kira Itu Sekian Dan Terima Kasih Traj Tent